Sementara itu saudara untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombe Susatio Purnomo Chondro mengatakan total ada 3.200 personil yang akan bersiaga di gedung DPR di kawasan Patung Kuda, Mahkamah Konstitusi dan gedung KPURI penyampaian aspirasi pun diharapkan berjalan dengan aman Bila ada kepadatan masa, barulah polisi akan mengupayakan rekayasa lalu lintas Dan Susatio Saudara juga menjelaskan pola-pola pengamanan yang persuasif dan juga humanis Ya tentunya pola-pola pengamanan yang disampaikan kepada semua personil kami di jajaran adalah persuasif dan humanis Tentunya kami berusaha untuk bisa melayani dengan baik para aksi-aksi baik itu di berbagai lokasi di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini Tentunya negosiasi dan juga pola-pola komunikasi antara petugas dengan para korlap di lapangan tentunya sangat dibutuhkan Sesuai dengan pemberitahuan yang kami terima Aksi pada hari ini ada di DPR, kemudian di MK, di Patung Guda dan juga di KPURI Namun tidak berarti kemungkinan juga di KPU DKI di kawasan Senen juga menjadi prioritas pengamanan kami Jadi yang kami turunkan sebanyak 3.200 personil yang tersebar di DPR kemudian di kawasan Monas termasuk KPURI Saudara hari ini rencananya DPR RI akan mengesahkan revisi undang-undang pilkada menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pukul 9.30 atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari ini Dan gelombang protes semasa akan bergerak tidak hanya di depan gedung DPR RI tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menolak dan juga memprotes adanya revisi undang-undang pilkada Terima kasih Terima kasih Terima kasih